Intro Assalamualaikum, di OATEC News edisi kali ini ada Samsung Indonesia yang diam-diam meluncurkan Galaxy M32 Yuk kita cek apa bedanya dengan A32 Kalau lihat dari tampilan, Galaxy M32 dan A32 mengambil pendekatan yang berbeda A32 kemarin itu datang sebagai sebuah perangkat mid-end Samsung yang desainnya benar-benar fresh Bahkan menurut saya mungkin di 2021 ini salah satu yang terbaik Tapi ini Galaxy M32 muncul dengan desain yang sorry to say tapi membosankan buat saya ya karena ini relatif Kenapa membosankan? Karena kayak udah sering lihat di mana gitu ya Jujur aja agak terkejut karena kirain A32 itu membuat sebuah patokan desain buat perangkat-perangkat Samsung ke depannya Tapi ternyata buat seri M ya mungkin mereka mengambil jalan yang berbeda Oke bahas spesifikasinya Samsung Galaxy M32 yang baru datang ini menggunakan Helio G80 Storage-nya 128GB RAM ada yang 6, ada yang 8 Kamera utamanya itu lensanya 64MP Ada ultrawide 8MP Terus lensa makro Lensa makronya serta depth sensornya itu sama-sama 2MP Nah ini lensa makronya ini dan depth sensornya ini turun dari A32 yang tadinya 5MP Baterainya secara mengejutkan cuma 5000mAh Kenapa mengejutkan? Karena di Galaxy A32 itu memang udah 5000mAh Biasanya kan seri M itu lebih gede baterainya dari seri A nya Nah ini ternyata Dia sama cuma diberikan charger yang lebih kenceng Ini 25W Kalau di A32 itu dikasih cuma 15W yang khas Samsung banget udah dari entah berapa tahun ke belakang Terupanya selain charger yang bikin M32 ini sebuah pilihan yang mungkin lebih menarik dari A32 adalah harganya Untuk varian 8128 dibanderol dengan harga 3,3 juta Dan untuk tanggal 28-30 Juli ini ada masa pre-order itu harganya turun jadi cuma 3,1 juta Bandingkan dengan A32 untuk varian RAM ROM yang sama itu harganya saat ini adalah 3,8 juta Jadi ini Samsung memberikan pilihan yang menarik Ya lumayan lah ya Artinya Samsung memberikan pilihan lagi di 3 jutaan Kalau kalian tadinya ngincer A32 tapi pengen charging yang lebih cepat serta harga yang lebih menarik Ini ada M32 Lagian buat tim casing desain itu percuma ujung-ujungnya ditutup juga Dan jarang juga kan yang pake lensa makro serta bokeh palsu racikan software Eh pake ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!